Wali Kota Lubuklinggau H.J.S.N. Pranaputra Soheh mendagaskan, New Normal atau kehidupan baru yang normal, meski disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Agar warga kota berslogan sebiduk semari ini, paham akan New Normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kota Lubuklinggau sebelumnya tak disebutkan gugus tugas pusat COVID-19 sebagai kota maupun kabupaten yang bisa menerapkan New Normal. Dari 25 kabupaten maupun kota, tidak terdapat kota Palembang dan kota Prabu Muli, termasuk kota Lubuklinggau. Tetapi bukan serta-merta kota Lubuklinggau tidak dapat menerapkan New Normal. Namun, ketentuan itu memerlukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat dapat mematuhi ketentuan protokol COVID-19 hingga penerapan New Normal menjadi efektif. Penegasan ini dikemukakan oleh Wali Kota Lubuklinggau H.J.S.N. Pranaputra Soheh di hadapan Awak Media. Sehingga tadi, Nanan, sahapan Wali Kota Lubuklinggau menegaskan bahwa bukan berarti Lubuklinggau ditolak untuk menerapkan New Normal. Tapi, Nanan menegaskan tidak ada penolakan terhadap New Normal tersebut. Nanan menjabarkan, pihaknya telah menyebutkan sebelumnya jika 1 Juni 2020 kita siap untuk menerapkan New Normal. Namun, itu bukan secara tiba-tiba New Normal. Tapi itu tahap awal terlebih dulu dengan mengedepankan sosialisasi terlebih dulu mulai Senin 1 Juni 2020 lalu. Belum tablik akbar, belum pengajian dan sebagainya. Nah, sehingga Alhamdulillah, role model itu sudah jalan dan menjid-menjid yang kita kondisikan pada waktu itu sudah tertip mengikuti protokol kesehatan yang ada. Apa itu? Bahwa dimulai dari persiapan sarana-perasananya dulu. Artinya, menjid sudah mempersiapkan apa namanya, bilik disinfektan, mempersiapkan termogan, mempersiapkan antrian, mensiapkan tempat cuci tangan, mempersiapkan sap-sap yang memang diatur semilai kelupa berjarak minima 1 meter sampai 1,5 meter. Dan yang paling utama, tetap bisa melihat seluruh jamaah harus pakai masker. Nah, di sisi lain juga menjid-menjid buat ketentuan lagi bahwa anak-anak kecil dilarang, bukan dilarang ya, untuk sholat saja di rumah saja. Untuk orang-orang tua, umur 70 ke atas, dan juga yang dalam kondisi kurang sehat, untuk tidak juga sholat berjamaah di dalam menjid, cukup di rumah saja. Nah, ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, ini baru tahap awal kita untuk menjalankan normal. Kena harapan kita, rumah ibadah dan jamaah ini menjadi role model, menjadi orang-orang yang bisa memberikan contoh yang baik kepada sektor-sektor yang lain. Dan di sisi lain juga, ini juga sebagai edukasi. Sebelumnya, Nanan mengimbukan, pada hari Jumat 29 Mei 2020, pihaknya telah memperbolehkan rumah ibadah dibuka untuk pelaksanaan salah Jumat. Dan ini bisa menjadi role model dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Dimulai dari sarana-prasarana dengan... Tanggal 8, 15 Juni bagi rapor. Boleh. Nah, nanti diatur. Bagaimana? Oh, belum boleh. Ya sudah. Kita tidak bisa ikuti.